Wow Hai, welcome back to my channel Balik lagi sama aku Andrea Laksmirani Aku kangen banget Bikin video tutorial buat kalian Dan aku tau pun kalian kangen juga Sama aku, ya GR So, hello I'm back Aku minta maaf banget Karena aku bener-bener sibuk-sibuk banget Sampai aku gak bisa bikin video Jadi aku kerja tuh Monday to Saturday Dan dari pagi sampai sore Jadi maaf banget Aku bener-bener gak ada waktu Dan sekarang aku seneng karena aku Aku bikin video gitu Kayak, tadaak Seneng banget aku So, yep, hari ini Aku mau bikin makeup tutorial Gimana aku dandan sehari-hari Kalau aku pergi ke kantor Dan makeup ini juga bisa kalian pake Buat kalau kalian pergi kuliah Pergi kerja, magang Atau sekedar jalan-jalan aja Dan aku juga mau kasih tau Luka wear baik Yaitu karena makeup ini Itu foundationnya Cuman dikit banget Dan gak pake banyak produk Dan juga semuanya itu Brand drugstore atau lokal Jadi yang pasti gak mahal Karena aku tuh Paling gak suka ya Beli yang mahal-mahal Kecuali dibeliin So, without any further ado Pasti kalian juga males ya Nontonin aku cuop-cuop lama-lama Jadi langsung aja Kita mulai ke tutorialnya Selamat menonton semua Sebelum mulai Aku pertama-tama udah berisi muka aku Udah cuci muka Udah pake masker Dan sekarang lanjut ke moisturizer Aku pake hard labu Perfect X Simple Yang ijo Yang ultimate moisturizing light lotion Yang ini Sebenernya mereka ada dua Yang orange sama yang ijo Cuman karena reviewnya lebih bagus Yang ijo Jadi aku ngeliat ijo Dan aku udah pake ini udah lama sih Sebenernya gak baru-baru ini So, this is Andrea approved Makenya sih Kalo misalkan kita liat Disini tuh Disuruh ditaruh tangan Terus diusapin Cuman kalo aku Tuang aja lah Ini Melembapin banget Terus kalo aku cuman pake beberapa Beberapa tetes tuh Kayak gak kerasa Jadi aku pakenya banyak Next Aku mau pake sunscreen Sekarang aku pake sunscreen Dari Emina Yang ini Aku ada rekomendasi Satu lagi Selain si Emina ini Yaitu si Wardah Cuman sekarang Aku mau pake yang si Emina Jangan lupa Bawarin sedikit juga ke leher Next foundation Aku masih belum berubah Aku masih secinta itu Sama si LA Girl Bahkan aku udah beli Cushion Pixi Yang kata orang bagus banget Tapi aku tetep cintanya sama dia Dia tuh sebagus itu Kalian harus coba ya Oh iya aku doang Foundationnya tuh cuman Segini Kayak Se-cimit doang Yang biasanya segini doang sih Makanya cuman aku gak tau Nanti mau nambahin lagi Apa enggak So langsung aja kita Titik-titikin Di bagian bekas jerawat Enggak langsung diratain Tapi aku titik-titikin dulu Sebenernya yang kayak merah-merah disini tuh bekas jerawat Karena dia kalau dipegang itu gak ada rasa gejrukannya Cuman rata aja rasanya Cuman warnanya tuh merah gitu loh Terus diijidat sedikit Dan sekarang aku mau ratain pakai tangan Itu ditep-tep aja Pelan-pelan Sampai mata Dan ternyata aku butuh coverage lebih Jadi aku tambah lagi Sebanyak kayak yang tadi Cuman sedikit tinggi Terus aku dot-dotin lagi Di daerah yang butuh aja Buat ngeratainnya Aku pakai puff cushion dari Pixi Bagus deh ini puffnya Furnishing udah Sekarang aku pakai bedak Disini aku pakai bedak tabur dari Pons Yang BB Magic Powder Yang ini Aku tuangin dulu ke tempat Terus baru aku pakai Sebenernya pakai bedak tabur apa aja bisa sih Cuman aku lagi suka aja sama si Pons ini Plus dia ada coverage-nya Jadi aku makin suka Next aku mau pakai pensel alis Biar kalian gak ngerasa aneh Ngeliat muka aku di kamera Untuk pensel alis aku pakai dari Pixi Yang bungkusnya tuh pink kayak gini Terus warnanya tuh black ya Yang warna itu Terus langsung aja aku pakai Aku tuh gambar dari depan dulu biasanya Atau dari tengah Oke langsung aja aku gambar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kayak gini baru aku Gambar lagi Isi di tengah-tengahnya Terus disikat Biar gradasi Selanjutnya aku mau contour Dan aku pake Pixi Kalian tau ini dari video aku Jadul banget, aku pake si contour ini Dan dia tuh emang udah Tadah, kondisinya udah kayak ini Jadi kalian tau doang betapa aku Cintanya sama si Pixi ini Beberapa orang yang aku liat Review-nya di Youtube itu mereka kurang suka Sama si Pixi ini karena warnanya terlalu Gelap buat kulit mereka, sedangkan Kalau buat aku tuh kayak ini pas bener loh Buat contour, karena aku tuh kulitnya Bukan yang putih, bukan yang kuning langset Tapi agak saw mateng gitu loh, jadi kayak Antara kuning langset sama saw mateng Jadi pas pake si Pixi ini Cara pake contournya ya kayak Cara pake contour biasa, biasanya aku Pake dua-dua gini Biar gak terlalu nge-block Terus di tap-tap Terus langsung aja Contour Untuk kalian yang warna kulitnya sama kayak aku Pasti suka deh sama si contournya ini Karena dia tuh gak patchy gitu loh Dia tuh bagus, aku tuh suka Ini adalah contour pertama yang aku beli Sepanjang hidup aku, ini pertama kali aku beli contour Jaman dulu Itu si Pixi ini Dan dia seneng aja sih First time beli dan dia Berhasil gitu loh Udah gitu aja Terus aku mau pake blush on Blush on kalian pasti tau lah ya Aku pake apa Ini juga udah blush on jadul banget Dan masih utuh dong Ini udah berapa lama sih Kayak masih ada aja Aku gak tau nih dia udah kadang-kadang rasa Apa belum Coba aku cek Oh belum nih masih lama Kadang-kadang rasa masih 2.022 Jadi masih ada waktu ya Buat ngabisin dia Ini tuh aku suka Ini blush on dari Ines Harganya tuh sekitar Rp41.000 Rp42.000 gitu Udah segitu aja blush onnya Next aku mau pake eyeshadow Dari Beauty Creation Yang Peace Me Ini juga gak habis-habis Belum ada satupun yang Hit pan dong disini Oh iya ini sebenernya tuh gak bisa diputer Nampil belakang gitu loh Cuman karena aku sering gini-gini Lama-lama dia bisa diputer kayak gini Tapi yaudahlah Malah bagus Malah berguna Yang pertama Aku mau pake warna yang Blissful Ini udah Satu-satunya yang udah agak Masuk ke dalam gitu Gara-gara aku sering pake Aku pake yang blissful Terus Aku taro di crisp Pake tangan aja Tuh udah deh Warnanya tuh langsung keluar Baru cuma secinget Mantep banget gak sih Warnanya langsung keluar Next aku mau pake warna yang Apa ya Yang Innocent deh Yang Innocent Yang ini Buat di Ujung sini Oh iya aku juga dapet tips ini Dari Cavina Gracia Waktu itu aku pernah menang giveaway Dan hadiahnya tuh didanain Cavina Cavina tuh ngajarin Sebenernya kita gak butuh loh Kuas yang mahal-mahal Buat pake eyeshadow yang bagus Bahkan pake tangan aja bisa Asalkan tekniknya bener Jadi kalian harus pake Warna yang lebih muda dulu disini Terus baru Warna gelapnya Diatur deh Biasanya sih Orang pake disini Atau disini sama disini Atau diseluruh Liatnya Cuman aku karena pengen Kayak daily aja sih Jadi pake di ujung-ujung aja Terus aku mau tambahin warna yang Agak glittery sedikit Cuman warnanya Yang agak gelap Aku pilih warna yang ini Yang sexy Buat disini Dikit aja And done Next highlighter Biar gak matte-matte amat mukanya Biar kayak agak sling Ada berkilau gitu Aku pake beauty creations Yang angel glow Ini juga Masih kayak Masih butuh Masih banyak banget Padahal aku tiap hari pake Dan aku pake boros Tapi tetap aja Dia masih utuh Oke aku warnanya Pake apa ya Sama aja sinarnya Aku suka campur-campur semua Terus aku langsung Pake disini Langsung keliatan banget kan Cahaya ilahi Bersinar Lanjut Aku juga pake di Dung Sama di sini nih Biar kalo nengok Biar kalo nengok Next Buat bibir Aku obses banget Sama si Mizu Yang warnanya Coco Melt Yang ini Tadinya aku cuman Kayak iseng-iseng beli doang Satu Lama-lama aku beli tiga Ini sebagus itu loh Warnanya Aku suka Sesuka itu Langsung aja dipake Oh iya satu lagi Aku mau kasih Mini review tentang ini Biasanya kan matte lipstick Itu kayak Bikin bibir kering ya Bahkan ini Aku pake ke negara yang minus satu Bibir aku gak kering Ini sebagus itu Padahal aku bawahnya Gak pake lip balm Aku sesuka itu Sama si Mizu ini Biasanya aku pake dikit Terus diratain dulu Pake tangan Biar kayak ala-ala Korea gitu loh Terus kalo kurang Tambahin lagi deh Biar deh warnanya cantik banget Terima kasih Mizu Telah Memproduksi Lip cream ini Cinta Hampir aja lupa Aku mau pake mascara Tentangnya di jepit dulu Penjepitnya tuh sebenernya apa aja Bahkan penjepitku tuh Kayak udah rusak gitu loh Tapi masih bisa berguna Oke Buat mascara Aku mau pake dari Maybelline Yang Magnum Big Shot Yang emas nih Yang terkenal banget Zaman dulu aku masih kecil Tuh ini kayak mahal gitu loh Dan aku seneng Sekarang harganya udah turun Jadi aku bisa lebih banyak Oke langsung aja dipake So sekian dulu dari aku Semoga kalian suka videonya Semoga videonya juga membantu kalian Yang pengen tau gimana sih caranya Biar makeupnya flawless Nutupin bekas jerawat Tanpa harus numpul tebel-tebel Semoga juga Videonya bisa menginspirasi kalian Jangan lupa buat like video ini ya Kalau kalian suka Dan jangan lupa buat subscribe channel aku Follow instagram aku Dan jangan lupa juga buat Tontonin video aku yang lainnya And thank you so much And I'll see you on my next video Bye bye I'll see you